Kepalanya, ini kepalanya, ini kepalanya nih, badannya nih, kepala sampai saking tingginya terkenal Nabi Muhammad. Tuh sampai situ. Sampai mana? Situ. Sampai situ, Dad. Tentasnya di mana? Ini dari sini, ini badannya, ini badannya kepala, badan sampai kaki sana itu. Saking dia besar tingginya. Itu kakinya Nabi Muhammad? Iya, sampai ujung situ tuh. Tuh, tanda putih tuh. Tanda putih itu sampai ke sini nih. Mas Yoko Haram, terkenal Nabi Muhammad. Kepalanya di mana di situ ya? Kepala badan di sini, Nabi Muhammad. Kepala badan di sini, Nabi Muhammad. Tapi, saking raminya mereka pada ziarah, mereka punya vila-vila. Dulu belum ada nih vila-vila, sepuluh tahun yang lalu saya datang, belum ada vila-vila kayak gini. Masih gubuk-gubuk kecil. Tapi, subhanallah, saking orang banyak datang ke sini, kabilah-kabilah ada al-hadad, ada dari Oman buat rumah, ada al-edrus, al-segaf, mereka pada buat rumah-rumah di sini. Hanya setahun sekali ke sini. Kita ziarah dulu. Sekarang kita ziarah dulu, kita ambil. Karena perempuan udah gak boleh lagi. Batas hari ini udah gak bisa lagi datang ke sini, karena akan banyak orang-orang berdatangan ke sini, kabilah-kabilah berdatangan, sampai tanggal 13 terakhir. Oke, kita ziarah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Yang ada empat hari itu asalnya dari satu hari itu Jadi nanti hari akhir baru ziarah Dimimpin sama Sheikh Abu Bakar bin Salim Dari keluarganya dia Dimimpin ziarah Ziarah Nabi Allah InsyaAllah kita yang bisa datang Nanti dikasih keberkahan Yang gak bisa datang, hadirin keluarga-keberkahan Yang perempuan, kesempatan sekarang minta Siapa yang paling akhdal sahabat Dibilang ya akhdalnya sahabat siapa Dibilang saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah Saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah, saya Naumah Memang benar Mereka afdolnya sahabat Tapi ahlul baik gak diikutin Keluarganya Nabi gak diikutin Istri-istri Nabi gak dimasukin Kenapa? Kalau istri Nabi dimasukin Bakal dia yang lebih utama Kenapa? Karena kumpul sama Nabi Satu kamar sama Nabi Nabi dimana tempatnya paling atas Itu yang Jadi kemuliaan nih Minta yang perempuan Minta sebagaimana Dikasih Kita punya kerenin kita Kakek-kakek kita Minta juga dikasih keberkataan Mungkin sama suami Pahalanya banyak Jadi minta sama Allah SWT Dengan ziarahnya kita disini Dikasih keberkahan yang lebih Sama Allah SWT Juga orang yang ziarah tarim Atau kan ceritanya Di Habib Abdullah Haddad bilang Barang siapa yang ziarah tarim Insya Allah dia pulang Bakal dapat lebih Daripada yang dia korbankan Untuk ketarim Ibaratnya apa? Dia bayar Ongkos gue bayar sekian Insya Allah bakal dikasih lebih Sama Allah diganti lebih Kata Habib Abdullah Haddad bilang gitu Kecapean ya Bakal dikasih kesehatan yang lebih Allah SWT Umur Kita buang umur Datang kesini Insya Allah bakal diganti Ditambah sama Allah SWT Ketarim Abdullah Haddad Barang siapa yang ziarah tarim Insya Allah pulangnya Bakal dapat lebih Daripada yang dia korbankan Tapi kata Habib Ahmad bin Hassan al-Fos Dengan dua syarat Apa syaratnya? Pertama Huznudun sama Allah SWT Perasangka baik Apa persangka baiknya? Apa aja yang terjadi disini? Eh mobilnya terlambat Pernah nih Sopir terlambat Huznudun Gara-gara itu Mudah-mudahan dari jahatnya kita diterima Oh mati lampu Oh atau makannya susah Makan yang gak enak Atau jalanannya gimana Pokoknya ada yang apa aja yang terjadi Ditarim sama kita ini Perasangka baik Yang kedua juga Huznudun Perasangka baik Sama orang-orang di sini Yang kita melintungkan Atau pekerja Atau siapa aja Perasangka baik Sama kayak kita haji Atau murah ya Melihat orang solatnya Begini Musalah tangannya Begini Gak ada Perasangka baik Melihat orang macam Dimana aja Perasangka baik Kita belum tentu Lebih mulia darinya Kayak kata Habib Abu Bakar Ada nih Yang Ketika mau dakwah Kaden Kata abahnya Gak boleh kamu keluar dakwah Kecuali kamu bawa Orang yang lebih rendah Dari kamu Orang yang lebih Derajatnya lebih rendah Baru kamu bawa Baru kamu boleh keluar Dakwah disitu Baru kamu boleh ceramah Baru kamu boleh Ketempat lain Orang yang lebih rendah Dengan dia Siapa dia Orang ulama besar Orang alim besar Banyak yang lebih rendah Dari dia Katanya curik cari Bawa orang yang lebih rendah Akhirnya dia keluar Dari sana dia keluar Ke pasar Kenapa Karena di pasar Biasanya tempat orang bohong Banyak orang yang bohong Di pasar Biasanya dia beli barang 50 ribu Dibilang Sumpah Allah Beli barang 70 ribu Jadi kita jual 80 ribu Padahal dia beli 50 ribu Sisanya haram Banyak yang begitu Dia ke pasar Cari orang di pasar Yang banyak Ngomong Niat orang banyak Ngomong dia ajak Ayo ke rumah saya Abah saya cari Yang orang ini Takut kan Habib Abdullah Orang ulama besar Orang alim besar Orang wali besar Dia ajak ke rumahnya Gimana Masuk surga Masuk surga Orang ini Kata apanya Dari situ Kamu berangkat Boleh keluar Dia keluar Ke Adam Yang diceritakan Karamahnya Di adan hujan susu Hujan susu Begitu hujan susu Pemerintah disitu Orang-orang Disitu ketakutan Dia angkat tangan Minta hujan Dapat hujan susu Katanya Kalau dia minta hujan Batu habis Semua kampung ini Jadi dijaga Di sini Minta di sini Ulama-ulama Di sini Awliya-ulia Di sini Biasanya Karamahnya Tidak ditunjukkan Kalau ditarim Kalau di luar Banyak Kayak Karamahnya Di sini jarang Ada sebagian Yang dimana Karamahnya Tersebut Kalau keluar Ditulis Di batu nisannya Nanti Kalau antem Ziarah Zamban Di batu nisan Salah satu Habib Di batu nisannya Ditulis Ladi Yustajab Indagam Berhidua Artinya Yang dikabulkan Doa Orang yang Berdoa Di dekat kuburan ini Ada juga Dia bilang Orang yang Sembayang Atas jenazah Sendiri Artinya Dia meninggal Dia sholat Jenazah Sendiri Ini Jenazahnya Orang lagi Sholatin Tidak tahu Yang sebelahnya Gaget Ini yang Bukan yang Meninggal Kok ada Di situ Juga Kok ada Ikut Sembayang Ada Ditulis Di batu nisan Di Zamban Di Kalau ke Zamban Nanti Insyaallah Kita ada Yang mana Doa Di situ Dikabulkan Insyaallah Mudah-mudian Dikasih barakah Manfaat Waktu kita Dikasih manfaat Di sini Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Ini pertama kalinya gue kesini. Pertama kalinya gue nye kota giniak negara Yaman, kota Tahrim, Hadromut. Pertama kalinya gue udah gak bisa berkata-kata deh kalau disana. Walaupun kotanya tidak sebagus kota-kota yang pernah gue datangin, tapi tingkat kenyamanan di hati itu lebih tinggi gak sebanding dengan apapun. Sama kayak gue pergi ke Mekah dan Madinah. Dan pemandangannya biar kayak gini tuh menurut gue tuh udah indah. Apalagi sebenarnya di belakang gue tuh ada Kamen Abi gitu. Terus kayak di kota Tahrim, di saat kita masuk Zambal kemarin tuh bener-bener yang... Gue gak tau ya kalau yang gue rasain tuh bener-bener kayak hati tuh kayak tenang. Terus yang bener-bener kayak ya Allah mimpi apa gitu. Gue bisa ditakdirin, diinjek kota seribu wali yang kearomahnya tuh luar biasa. Mekah Madinah juga luar biasa tapi maksudnya kalau Mekah Madinah tuh semua orang. Dan istilahnya memang nyaman, memang nikmat. Tapi kalau Tahrim tuh beda gitu. Tahrim tuh bener-bener perjuangannya ada sama kayak tadi. Tapi waktu Allah bilang perjuangannya ada, waktu yang kebuang tuh ada. Kesini tuh bukan satu hal yang gampang. Kesini tuh satu hal yang penuh perjuangan. Gak naik pesawat langsung sampe bener-bener harus dari Jakarta. Kita harus transit dulu. Habis transit kita pindah pesawat lagi. Habis tuh baru naik mobil. Yang istilahnya mobilnya juga bukan mobil yang bagus gitu ya. Tapi Alhamdulillah semuanya tuh nikmat. Bener-bener nyaman, tenang, walaupun panas, udaranya tuh nikmat. Walaupun debu, semuanya tuh bener-bener kita nikmatin banget disini. Walaupun kalau bisa dilihat tadi kotornya kayak apa, tapi tetap nikmat. Semuanya nikmat banget disini. Alhamdulillah. Ini pemandangannya batu-batu kayak gini. Ini tuh bener-bener kotanya kosong yang gak ada kehidupan manusia sama sekali. Nanti ya, mau start tanggal 9 Maret ya, kalau gak salah, itu mulai orang pada jalan ke sini. Nanti kalian bisa lihat gimana ramainya di saat ziaran Nabi Muhammad. Luar biasa yang dipimpin Nabi Muhammad bin Hafiz, tapi nanti tanggal itu puncaknya. Jadi kan kayak waktu gue bilang ya, dulu tuh gue kalau denger nama Hadromo tuh gue ngerasa kayak gue tuh mau dikirimkan neraka gitu. Karena ancaman orang tua jaman dulu, kalau kita nakal atau apa, kirim ya ke Hadromo. Kenapa di bilang kayak gitu? Karena bener-bener gak ada kehidupan dunia disini. Lu gak ada TV, lu gak ada handphone. Handphone pun tuh baru sekarang dan istilahnya wifi tuh susah kita aja sekarang, susah banget gitu. Signal mentok di 3G doang gitu. Jadi kebayang dong di saat gue masih SD SMP jaman dulu tuh bener-bener kalau dibilang Hadromo tuh bener-bener kayak, aduh gak deh, jangan harap deh gue nyak kota itu gitu. Tapi yang sangat gue syukurin adalah Alhamdulillah di saat umur gue yang bukan tua banget, istilahnya gue baru umur sini tapi hatiku udah tergerak dan gue istilahnya udah diundang untuk datang kesini. Karena yang datang kesini tuh adalah undangan, bukan semua orang bisa datang kesini. Sama kayak orang pergi umroh gitu, orang pergi haji, tamunya umroh. Nah kalau disitu tamunya para-para wali yang ada disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wasyukurillah saya dengan keluarga hadir di makamnya Nabi Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Ipar saya, Bu Rahma, bersama Ustaz, Zan, Nur, bersama anak saya, Putih saya, Tani yang kepengen banget datang kesini. Alhamdulillah, memang semua nawah itu yang memang keinginan, tanpa diduga, hati bergerak. Alhamdulillah kita semua berangkat kesini dan akhirnya kita datang ke tempat Nabi Hud. . Dan dulu waktu Spputonal lalu saya datang belum sebanyak syuga-syuganya, masih jelek, ga bagus, tapi sudah banyak. Ini ada syuga segar, syuga lebrus, ada syuga meradak, ada oman punya. Syuga itu rumah. Bisa dilihat dari apanya? Ini syuga ini rumah-rumahnya, mereka bikin. itu bukan masjid yang ada kubah itu sana bukan itu kalau nggak salah itu Al-Haddad kalau nggak salah itu yang atas hijau ya kubahnya mereka udah bikin karena apa banyak umat yang akan datang ke sini dan tidak ada tempat dulu mereka pakai sang tanda-tanda sekarang mereka mencari pahala karena niat ziarah sehingga memang ditaruhlah mereka buatlah untuk diberikan kepada masyarakat masyarakat orang-orang yang ingin ziarah ke sini nah kalau memang yang nggak punya mereka ada yang koordinir juga satu orang 50 dolar selama seminggu di sini makannya segala macamnya udah ada yang koordinir untuk selama satu minggu ibadah di sini jadi tari makan kosong nanti laki-laki semua insyaallah akan kesini semua sehingga saya disarankan cepat ke sini karena takutnya besok kata lusa udah mulai rame dan dulu banyak laki-laki ini lagi renovasi sebentar lagi mungkin besok udah mulai clean dan mulai bersih akan diganti karpet barunya sehingga untuk menerima tamu-tamu yang niat ziarah selama satu minggu di sini dan tadi disampaikan kan karamah-karamahnya insyaallah kita niat sini dengan salah satu karamah yang diberikan oleh Nabi Hud adalah kita kebersamaan ini kita contohkan sekarang kita makan di di kubahnya Nabi Hud nah seperti ini tuh ini kayak gini Masya Allah liat berkah barokah-barokah berkah Masya Allah inilah yang diinginkan yang di apa di karamahkan oleh Nabi Hud bahwa disuruh seperti ini kita makan ke keluarga yang saling sayang menyalangi saling dekat dengan keluarga satu sama lainnya dan juga pemandangan yang bagus Masya Allah dan karamahnya juga kita di depan kuburannya Nabi Hud coba kapan lagi seperti ini Masya Allah berikanlah di segi kami berikanlah panjang umur kami sehingga kami akan tiapkan insyaallah diinginkan kaki melangkah untuk datang ke tanah tari ini Oke guys saya makan dulu Terima kasih telah menonton!